Terima kasih telah menonton Iya Bajunya doang tapi perutnya enggak Jangan ngomongin perut lah Ini kan tanda kemakmuran Kalau ini Tanda menuaan Tapi pagi hari itu lebih berwarna loh sekarang ya Anak kita berdua Eh tapi ngomong-ngomong Ada berita pagi-pagi yang berwarna loh Apa? Temen aku Jessica Ada beritanya dong Iya makanya coba liat Jessica aku liat Kemarin katanya Jessica kena tipu deh Iya Bukan kena tipu Kau seneng sih Enggak gue Eh Jessica kena tipu Enggak gak seneng maksud aku kan Aduh gitu Ulangi ya teks dulu ya Aduh Jessica kena tipu deh Aduh Aduh gitu Yuk kita liat beritanya ya Tuh Nah Jessica Iskandar ditipu bisnis rental mobil mewah di Bali 9,8M Jadi katanya awalnya tuh apa sih dia tuh ada penyewaan mobil Eh dia diminta mobilnya untuk disewa-sewakan gitu Terus STMK BPKB diambil Katanya sih keuntungan tuh bisa berapa juta gitu katanya per bulannya Terus Ilang Ya ampun Jess hati-hati Jess Dulu kamu ditipu sama buaya darat sekarang kamu ditipu masalah uang Kamu ditipu terus Coba kamu introspeksi apa kekurangan kamu sehingga kamu itu mudah ditipu Iya iya terlalu polos sih Jessica Iskandar tuh terlalu gampang percaya Tapi mudah-mudahan cepet tertangkap pelakunya ya karena ini kalau gak ditangkap jadi kebiasaan Iya takutnya nanti bukan hanya temen-temen artis aja takutnya orang-orang yang lainpun dari semua kalangan ini kan bisa terjadi sama siapapun Iya betul Eh lu udah baikan kan sama Jessica Iskandar? Emang kenapa sih? Dulu kan Dua baikan kali Iya namanya juga hidup Ya bukannya berantem Orang berantemnya depan gua Bukannya berantem Eh tapi itu beberapa tahun yang lalu Telepon-telepon coba Jessica kapan dateng kesini ya? Telepon aja dulu Kalo beneran udah baikan Gak udah baikan gue Sumpah demi Allah gue mah Coba coba Gue marahnya gitu doang mesti jedar Langsung depan mata udah susah ya Cepet gitu Duh jedar namanya jedar Ya mah masih tidur jam segini? Coba aja dulu Kalo gak dianggap berarti lu masih musuhan Ya gak masih tidur kali jam segini yang belum tau takutnya Coba Kan dia udah jadi ibu tau Lagi ada bayi Gak bisa ya Lu gak ada pulsa lu Gak ada sinyal Gak ada pulsa Nah nyambung nih Nyambung nyambung Eh diangkat Jedar Apa kabar? Baik Jedar kamu ditipu Itu di Iya Kamu ditipu 9 miliar Hah? Jedar ini lagi live ya Ini aku lagi live kamu ditipu 9 miliar Hah? Live apanya Live FTP di trans 7 Cangka baru bagus banget Sumpah demi Allah nanti kamu kesini ya kapan ya Oh sama mas Andre ya Hah? Jedar nanti hari Jumat aja jadi ditang tamu ngomongin tentang penipuan itu Sama katanya dulu emang kita pernah berantem gitu Gak pernah Gak pernah 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 yang di sana Gak usah gak usah disebut ah Jumat ya kesini ya Iya Jumat ya kesini ya Jumat 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 ya Insya Allah Ya Allah Ya udah nanti kapan kerumah katanya mau kerumah Ya udah nanti kita ngobrol ya Salam buat si Vincent ya Oke ah makasih dadah, dadah, sabar ya, nanti 9M nya diganti kok sama Raffi, sama Allah, sama Allah, ya makasih ya, dadah, dadah dadah, dadah, dadah ya, maaf loh, tapi lewat Raffi iya, biarin aja, suruh cari lagi, suruh kerja lagi maksudnya nanti, dadah akan jadi bitang tamu hari Jumat, ngomongin tentang penipuan itu ya oke, nah, eh, ada update lagi, ada update yang paling update, update sih, update-updatenya apa? trans FC kalah iya, iya, kabarin ini tadi bener, kemarin trans FC kalah sama versi jam, main pertanyaan persahabatan nih, ada tayangannya dulu, bentar ada tayangannya dulu, nih, nih, nih ya, lu yang kalah, jangan ditayangin kali, lu yang kalah yang ditayangin yang menang dong, nih, 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 nih jangan kalah, ditayangin nih, ayo, mana? aduh, aduh, aduh Raffi Tar, liat gak? ini ada ceritanya ya, jadi terus, si Raffi Tar itu kan gak nonton sosial media aduh si Mba Lala, besoknya tuh, dia tuh lagi ngeliat-ngeliat mungkin sama Raffi Tar, ah liat, ah, ini ada berita trans FC aduh diketiklah sama si Lala Raffi Tar, nah itu si Lala nge-WA saya yang ngeliat gue, Pak, Raffi Tar sedih karena, ada fotonya? ada tuh, ini fotonya Raffi Tar, langsung dikirimin kan sama si Lala kan? ya Allah wajah, wajah, sedih dia nangis Pak Raffi Tar sedih karena video yang Persija, katanya gitu, ah, wah gue kan langsung gak enak kan? gue tuh, dia video call, tapi gue waktu itu masih, masih ada syuting kan? terus di WA, sama Gigi, ini ada handphone-nya Lala Pak Raffi Tar sedih, soalnya Pak Raffi Tar nangis, Raffi Tar nangis gitu, dia tuh kesel banget Pak Raffi Ahmad tuh Raffi Ahmad dong tuh, apa ya Raffi Ahmad 熊 nangisnya kan kan anak yang punya, Raffi Ahmad yang punya aku ngomong orang Tu kan Raffi Ahmad yang punya, itu Raffi Ahmad yang punya, maksudnya dia akhirnya akhirnya Raffi Tar tuh video call gue kan, gak apa-apa itu kan maksudnya yang namanya S hour-hour gak apa-apa, iya itu kan Raffi Ahmad yang punya, itu papa yang punya, kenapa A yang dziejekin? Itu papa yang punya Gitu, jadi... Jadi Ravatar tuh ngomong, itu kenapa? Itu kan punya papa. Kasian. Gua juga antara... Kan tadi kan kasian nangis kan, tapi gua jadi ketawa. Lagian satu stadion, Ravatar nangis. Ya tapi itu kan seninya sepak bola gitu. Terus si Ravatar bilang gitu kan. Itu kan papa yang punya, kenapa A yang diajekin? Papa yang kalah, kenapa A yang diajekin? Dan ada juga komentar netizen yang lucu-lucu nih. Untuk kekalahan Rans FC, bukan ketawa gue yang ketawa di atas. Iya saat, gua juga tadinya kan jadi ketawa. Cuman jadi... Ini komentar tuh, tuh. Ravatar nangis bisa jadi konten, cuan pun akan terus mengalir. Ravatar nangis juga ngelap air matanya pake duit ga pake tisu. Sekali Ravatar bilang, tombol melah habis tuh supporter versi juga. Satu stadion coba aduh saldo atau emang sama Ravatar. Lagi, 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 lagi. Kalo butuh locker hubungi saya, kata Ravatar. Yang nyanyi Ravatar nangis itu pulang-pulang tetep aja bingung besok makan apa. Lah Ravatar sedih mah enjoy. Tangisan Ravatar tak sekeras tangisan dompet kalian. Ravatar bisa membeli yel-yelmu kawan. Astaga. Tapi itu ya, lucu-lucuan. Ini kan sepak bola gitu. Sama waktu itu juga, kalo Ravatar menang, Ravatar tersenyum gitu. Terus Rayanza beli mainan gitu-gitu di supporternya. Lu nya ga disebut, berarti terkenalan anak lu ya. Tanya gue. Iya. Eh, ada bintang tamu ga hari ini? Ada, ada, ada. Ini bintang tamunya adalah sahabat gue. Biasanya dia tau tentang rahasia gue. Tapi kali ini kita bongkar rahasia dia. Bagaimana kalo kita bongkar rahasia dia? Boleh, ayo. Kita balikkan. Ini dia. Ukasya. Bapak ibu ya. Bapak ibu ya. Oh iya. Coba kabar. Lihat ya. Iya. Apa kabar udah lama ketemu. Selamat ya. Atas? Selamat ya. Atas-atas. Acara barunya. Oh iya dong. Alhamdulillah. Pindah mereka makan bahwa. Acara baru. Oh acara baru ya. Oh iya masya Allah. Ini acara baru ya pak di sini. Bagus. Ini bintang tamu yang diundang di sini ga sebarangan. Semuanya dapet honor kok. Tenang aja. Eh ngomong-ngomong. Gue udah 4 tahun lebih lho. Gue ga acara TV. Masa? Ini perdana. Oh acaranya Raffi sama Irfan yaudah deh. Eh beneran. Iya. 4 tahun. 4 tahun lebih lho. Dari 2019 waktu ada kasus itu jadi kita. Kasus yang mana nih? Yang gue sama lo itu lho. Dan dulu. Kalau Irfan sama Zazia sekali kasus. Kasus yang mana? Karena jarang. Kalau gue. Ah capek kasusnya. Eh tapi sebentar 4 tahun ga masuk TV. Ga ada yang undang atau gimana. Banyak. Cuman. Ya itu pak mentolak-tolakin. Alhamdulillah. Yang lebih baik kan menghindar gitu. Dan akhirnya sekarang kau mau. Kan udah selesai. Oh iya 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 iya. Ada berita ada kasus. Nah lah. Tapi kan tadi ga kabar bahagia. Sebentar sebelum kabar bahagia. Iberliannya bagus ya. Astaga. Gila banget ya. Lo kayak ibu-ibu Arisan ya. Lo yang kira aja sih. Nggak gue kan pengen kasih juga. Ya gede banget. Mau kasih gue? Gigi tak ada punya kayak gini. Ah dikasih siapa tuh gigi tuh. Bukan dikasih gue kali. Ehm. Cuman lu deh. Bukan. Pertanyaannya lo ngasih siapa bukan gigi. Aduh. Itu. Itu dia. Eh tapi seneng loh. Akhirnya kalian berdua punya Ukasha. Masya Allah. Berapa tahun? Sepuluh tahun lebih ya? Sepuluh tahun lah. Sepuluh tahun. Pas. Kok bingung. 9 tahun. 10 tahun sayang. Hampir, hampir. 10 tahun. Ya pas melahirkan ya. Asik berantem. Baru satu pertanyaan udah berantem. Gimana sih nih. Tapi hebat sih. Alhamdulillah. Setelah sekian melahirkan satu Indonesia yang seneng. Betul. Ya Allah. Betul banget. Jadi semua baik mendoakan. Dan juga itu kan perjuangan ya. 10 tahun yang gak mudah pasti ya. Iya. Iya kan. Wah 10 tahun itu pasti. Walaupun kita siap hari. Bertemu. 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 Kenapa sih Gia? Setiap hari bukan. Setiap hari. Berantem. Setiap hari kalau tau. Setiap hari berantem. Nah makanya berat banget. Karena kan biasanya kalau kita ada anak. Permasalahan itu dari anak. Atau kita bisa lari ke anak. Atau gimana. Kalau berdua tuh kan. Lu lagi, lu lagi, lu lagi gitu. Iya. Jadi kalau... Sempet muak ya. Irwan sempet muak sama Kia. Kia sempet muak sama Irwan. Muak. Selama 10 tahun. Alhamdulillah sih enggak gue. Kok beda sih emang lu cerita sama gue gini? Hahahaha. Haa lo? Kalau lo yang ngomong gue gak percaya. Mendingan kita lihat video dulu ya. Ini video perjuangan Kia dan Irwan. Untuk bisa mendapatkan jabang bayi. Yuk ini. Wah. Wah. Kia. Langsung flashback gak sih? Sedih loh gue setiap kali ngeliat video-video waktu. Ehm. Awal-awal. Hamil sama pas perjuangannya kan lumayan panjang kan? Iya, iya, iya. Ya pasti sedih. Ehm. Waktu tuh cepet banget. Sekarang Lukasya tiba-tiba udah mau. Udah mau 16 bulan. Udah bisa jalan. Kok 16 bulan siang? Ini kita debat lagi nih. 16 bulan. 14. Hah? 16 bulan? Tanggal 30 ini? Iya. Kira! Eh, 1 tahun 4 bulan gitu ya? Iya. Selanjutnya. Ternyata lebih romantis Lafina Gita ya. Kalo di depan, depan kamera. Kalo di depan kamera ya? Gak lah. Mereka sweet banget tau. Masya Allah. Sweet. Kadang-kadang gengsi aja. Tapi jadi itu tadi inseminasi pernah? Kapan dilakukan inseminasi? Jun Sam tuh 2013. Mas awal-awal. 2013. Awal-awal. Tapi abis inseminasi tadinya mau bayi tabung gak jadi karena takut. Iya karena itu kayak udah jalan terakhir nih gitu. Iya, iya, iya. Karena abis apalagi di atas bayi tabung gak ada lagi kan? Iya betul. Ada masukan. Kita yaudah jalan-jalan aja. Refreshing segala macem. Blablabla gitu. Yaudah kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan terus ke akhir selanjutnya. Iya makanya jalan-jalan terus ke akhir selanjutnya. Keenakan. Jalan-jalan program. Lu bener-bener perjuangannya nih. Ini banget nih. Pernah frustrasi gak lu? Sampai di titik yang namanya kan. Ya perempuan kan. Iya. Hatinya kan bener-bener. Aduh kalo pas berapa kali. Misalnya waktu itu. Gagal gitu. Ataupun frustrasi. Penang kayak. Ya. Tapi klip on gue copot deh. Lu gimana Wan? Coba irwan wan. Frustrasi sih. Gua sih enggak ya katanya aja. Mumpung Kia lagi gak dengar. Lu pernah niat nyari istri lain gak? Maksudnya. Maksudnya nyoba ke yang lain gitu kan? Alhamdulillah gak sih. Beneran. Tapi justru katanya Kia yang nyuruh. Lagi live katanya ku lagi live. Lagi live. Lagi live. Tapi justru katanya gak dengar Kia yang sampai nyuruh. Udah cari yang lain lagi. Tegak lah. Ya bener lagi. Ya enggak lah. Oh lo ini banget. Ini ada nih nih. Ada sebuah itu. Siap dipoligami irwansa. Saskia Sungkar beri syaratnya. Ya Allah. Jadi katanya sempat merelakan jika irwansa mau poligami. Masya Allah. Emang betul? Ya gitu. Gua sih ngambil dari itu. Bener gak sih? Atau? Enggak. Lah bukan gini loh. Kayaknya itu salah ya beritanya. Waktu itu kan lagi diwancara soal. Itu bener sayang. Apa sih? Ih. Oh jadi kamu malah? Ya udah. Gapapa. 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 Loh kan. Kita gak boleh melarang tuh. Menentang. Gap boleh menentang. Gap boleh. Gap boleh dong. Tapi sempat belum minta. Betul. Berarti lu bener berarti ya. Gap minta juga. Kok gua bener sih gimana? Kok gua bener? Oh udah lagi bahas lu? Ini kan bahas lu gimana sih? Tapi lu beneran pernah minta gak? Gap minta gak pernah gak pernah minta. Gap ngomong gitu wan. Bilang. Bilang pernah boleh boleh. Tapi yaudah aku cabut dari rumah ini. Oh syaratnya itu? Udah bukan gue yang lu yang cabut. Elak aja. Syaratnya. Dia yang cabut. Lu kasih sama gue tetep di rumah itu gitu. Syaratnya. Eh sebentar berarti itu perbincangannya udah ada ukasnya dong? Udah. Ho? Sampai sekarang juga kita masih bencang-bencang itu soalnya. Gak bohong. Eh tapi kan 10 tahun tanpa anak itu gue bilang dari tadi berkali-kali berat. Pernah ada titik yang aduh. Frustasi atau marah. Mungkin buat guenya ya waktu awal itu ya namanya kita kan nikah pengen abis itu. Awal tuh belum terlalu gimana banget. Pas tahun kedua tuh mulai. Kok gue gak hamil-hamil ya? Test pack, test pack, test pack. Sampe berkali-kali. Ya gak positif-positif juga. Test pack yang terakhir tuh sampe gue buang. Gue banting. Gue janji sama diri gue. Gue gak akan pernah mau test pack lagi dah gitu. Tahun kedua itu? Tahun kedua sampe tahun ketiga. Dia yang pas insem gagal juga ada. Dari situ gue mulai kontrol hati gue. Jadi oke ini jangan dijadiin fokus. Dan Alhamdulillahnya Irwan tuh Masya Allah banget gak pernah. Gimana ya gak. Ya dia selalu bilang gitu. Ya kita nikah itu karena kita sama-sama saling sayang. Itu bukan goals utama kita gitu loh. Ya kita nge-build rumah tangga ini nyari ridhonya Allah. Bukan yang bukan. Kalo anak itu tuh beda rejeki dari Allah ya. Kita kan sampe sebatas kemampuan kita aja. Jadi dikuatkan sama Irwan. Oh dia Masya Allah banget. Dia Masya Allah. Lu sebagai laki-laki gue salut sih. Emang kenapa? Kalo lu gimana emang? Kalo lu diposisiin mereka gimana? Iya maksudnya kan gini loh. Kalo saya juga sama lah. Dia punya anak aja tetep kan. Menguatkan pasti. Aku juga bilang sama Gigi ya sayang. Liat Irwan kan pernah punya masalah juga. Maksudnya setiap orang kan punya masalah. Mungkin belum dikasih anak. Ya kamu juga punya masalah. Belum dikasih suaminya yang sabar gitu. Itu kan masalah. Kita harus sama-sama kuat sayang. Maksudnya gitu. Setiap rumah tangga itu ada masalah. Iya iya iya. Jadi setiap rumah tangga tuh beda-beda masalahnya. Itu beda-beda. Harus kita bisa bersyukur. Dan bisa kembali lagi bahwa rumah tangga itu memang bener. Kata Irwan. Aku setuju. Ini kan kita berdua kalo rejeki. Itu kan anak itu rejeki. Uang yang lain-lain. Tapi kan sebenernya yang penting fondasian lu dikuatin dulu. Lu gue pengen undang Gigi deh sekalian disini kayaknya. Ayo. 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 Gue udah tau jawaban Gigi. Wuhuh. Ayo. Tapi senyum. Ayo. Tapi kia pasti sih agak perasaan gimana. Apalagi kan ada si Rin. Yang beneran bukan hanya saudara itu udah jadi sahabat banget. Yang nikah. Ada anak lagi. Ada anak lagi. Nah itu hati kamu gimana tuh ya. Ya itu yang bikin-bikir sih. Yang bikin trigger. Trigger akhirnya. Oke kayaknya udah disisit gitu. Kayaknya harus program deh. Akhirnya. Ya ternyata kan memang ada masalah gitu. Ada masalah di dalam. Yang tadi yang dibilang. Rahimnya ditarik itu gimana sih? Itu yang di Malaysia kita ya. Di Malaysia itu. Nah itu ntar ceritanya nih. Ini ceritanya nih. Pasti aku juga penasaran nih. Aku belum pernah denger. Sama yang dirumah juga kan. Pasti belum pernah denger kan. Apa yang dilakukan waktu di Malaysia. Rahimnya. Kenapa. Ya mungkin lagi ada yang mau program juga ya kan. Akan jadi ilmu dan juga informasi buat kita ya. Ya. Jangan kemana-mana tetap disini di FYP. For Your Pagi. Nah. Jadi itu yang bikin kita penasaran. Waktu di Malaysia. Akhirnya rahimnya Zaskia tuh. Diapain sih disana. Jadi sebetulnya awalnya rahimnya kenapa? Ya beda-beda ya. Makanya kalau dokter yang di Indonesia itu. Aku bilang sebenernya gak perlu. Tapi kalau yang disana. Gak perlu karena langsung bawa di tabung kan. Iya. Kalau yang disana itu. Kenapa? Kenapa gak hamil? Karena. Apa. Jarak rahimnya tuh agak jauh. Jadi di deketin. Posisinya ya. Jadi di deketin. Terus lo normal dulu aja. Dicoba normal dulu. Boleh di Malaysia. Sudah gitu. Sudah dilakukan penarikan itu. Sudah. Ada operasi endometriosis. Pokoknya beberapa tahun itu tuh aku operasi terus. Iya. Boleh balik ke Malaysia. Jadi mungkin gini loh. Banyak kan yang lagi pada pejuang dua garis nih. Banyak yang Allah ujinya itu. Pas proses programnya. Misalnya IVF-nya sampe beberapa kali. Yang pertama gagal. Terus ini lagi. Coba lagi gagal lagi misalnya. Nah kalau aku tuh kemarin. Menuju IVF-nya aja tuh panjang banget. Alhamdulillah. Waktu pas IVF sekali langsung berhasil. Tapi prosesnya tuh panjang. Jadi. Jangan pernah patah semanget deh. Insya Allah tuh. Dikasih waktu yang terbaik. Telor lu satu. Iya gak maksudnya. Dari sekian banyak. Yang bener-bener bisa dimasukin. Dari empat belas. Itu ya itu. Jadi ada. Ada. Apa ya istilahnya ya. Biasanya suka ada alternatif-alternatif. Iya. Ada yang good. Ada yang poor. Ini satu. Satu dari embryonya ya. Maksudnya yang excellent ya. Yang satu. Yang good sih. Tadinya tuh dari. Dari embryo yang jadi tuh empat. Terus sisanya tuh jadi satu doang. Si ukasha doang. Karena yang. Tiga nya ini. Gak bagus kromosomnya. Jadi kalo sampe dilanjutin. Nau belum balik ya. Anaknya tuh bisa gimana gitu. Karena kan kalo bayi tabung tuh. Disebutkan yang excellent ada beberapa. Mau dimasukkan berapa nih gitu kan ya. Iya. Satu atau dua. Atau itu mau disimpan dulu atau gimana. Iya. Ini. Satu satunya. Ukasha. Iya. Istimewa banget ya ya. Kan kalo nanas kan dua akan langsung dimasukin kan. Iya. Emang perjuangannya berarti gak semudah itu ya. Bener-bener. Ya makanya yang gampang itu yang tinggal masuk terus jadi ya mesti bersyukur. Betul. Bahkan suka kesel banget ya yang bayi dibuang. Lu pasti. Wah itu sih. Eh coba. Kalo ada bayi yang ditelantarkan lu perasanya. Ketika lu belum punya. Sakit-sakit banget. Nangis malah kita kadang-kadang. Iya. Kayak ya Allah. Perjuangan kita tuh. Panjang banget. Dan. Kita tuh harus bener-bener sujud nangis banget. Untuk minta. Minta rejeki ini gitu. Nah orang yang gampang dikasih rejeki ini. Kok bisa ya. Ya tapi disitu gue belajar lagi gue ngeliat. Emang manusia itu gak ada. Maksudnya rejek itu gak ada yang sempurna. Maksudnya bukan gak sempurna rejekinya ya. Tapi. Setiap manusia itu ujiannya beda-beda. Anak itu jadi ujian. Yang gak dikasih anak pun ujian. Iya. Makanya kuncinya itu kenapa kita harus selalu bersyukur gitu loh. Karena semuanya. Di kondisi apapun. Karena belum tentu yang Allah kasih kemudahan dapat anak. Itu. Menurut dia. Menurut orang yang dikasih itu. Jadi keberkahan buat dia. Tapi justru itu jadi ujian buat dia gitu kan. Iya. Di sisi lain. Padahal itu tuh sesuai yang dinanti ya. Iya. Tapi ternyata ketika ukasya. Bayi yang dinanti-nanti. Sepuluh tahun itu. Lahir. Eh justru. Ujian buat lu juga katanya. Baby blues lu. Baby blues. Gak baby blues. Jadi. Kan waktu itu. Covidnya lagi. Luar biasa banget ya. Pas anu pas covid lagi ya. Enggak. Pas setelah. Lahir. Lahir. Baru. Jadi memang lagi. Enggak. Kita pas hamil juga covid sayang. Hah? Lagi covid. Oh iya. Cuman kitanya gak kena. Terus udah gitu. Dalam suasana covid. Iya. Dalam suasana covidnya lagi tinggi banget. Terus udah gitu aku mikirnya kayak. Kayaknya jangan pake. Babysitter dulu nih. Tangan takut. Berinteraksi dengan orang. Ini bayi. Bayi emas. Ini ada nih. Tayangannya. Yang. Menginformasikan Zazia Sungkar. Alami baby blues. Oke. Kita liat yuk. Tapi untungnya baby bluesnya gak sampai parah ya. Enggak. Lagi tuh lagi sunat ya. Wajar lah. Berapa bulan di sunat? Jadi dia sunat tuh hari ke-21 ya. 21. Belum sampai satu bulan. Belum. Ngikutin Shirin. Tapi memang baiknya kan disegerahkan kan. Ya anak gue belum sunat lagi terus. Ya daripada. Tapi plus minus. Plus minus. Kalo udah gede pun cuman gak apa-apa kan. Cuman nanti kita another drama kan. Iya. Kadang-kadang udah bohongin dia. Bawa di bawa kaya ponakan gue. Soalnya gitu. Yang dari Irwan. Yuk kita kemau. Marah dulu kan. Karena udah bisa menolak kan. Iya. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Di sunat. Tapi kalo lagi bayi. Lo kaya rasa pengen nonjok dokternya. Bayi masih merah. Udah dong. Udah dong. Tapi kalo Irwan sendiri. Ada perubahannya yang signifikan gak? Saat sebelum punya ukasnya. Sama sesudah ada ukasnya. Jujur ya. Gimana Ki? Oh gue. Iya. Iya dong. Gue pikir Irwan lagi ditanya. Perubahannya. Kaga ada sih ya kayaknya. Gak ada. Gak ada tuh sama-sama baik atau sama-sama. Baik. Dia mah baiknya Masya Allah. Dia kebapaan gak sih? Iya terbentuklah pelan-pelan. Cuman ya namanya kita kan masih baru. Penyesuaian. Pasti ada. Momen-momen yang dimana masih. Tapi kalo bapak kalo menurutku wajar ya. Masih ada. Nanti tugasnya dia ini begitu. Anaknya tuh umur. Empat tahun keatas. Ini tuh tugasnya dia nih. Baru bro bro. Tapi kalo malem misalnya nih. Malem dia kebangun. Ukasnya kebangun. Dia tipe suami yang. Ikut gurus? Gak kalo tidur. Atau tidur aja. Seminggu pertama. Seminggu dua. Wow. Emang seminggu berikutnya? Minggu-minggu berikutnya? Iya mungkin capek kali ya Wak. Wajar tapi wajar. Wajar. Tapi tadi. Gak bisa gimana. Mau gimana juga kan. Soalnya kan nyusu. Nener. Gak bisa nenen-nenin. Oh iya juga sih. Kok bangun juga percuma mau ngapain. Iya bener-bener. Tapi tadi sepanjang tayangan. Lihat Ukasnya gitu deh. Uh uh. Selalu gemes ya. Gemes emang gue. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya. Gue kan minta. Ukasnya menjadi. Anak yang kuruta ayun. Buat. Kedua orang tuanya. Itu. Kayak gue ngerasa juga. Ya gue selalu. Seneng gitu. Ngeliat dia. Terus. Punya dia. Ya kadang-kadang. Gue kalo. Udah lama gak pulang. Dia. Maksudnya gue meeting gimana gitu. Terus. Dia. Video call. Terus. Mukanya Ukasnya. Udah balik. Itu. Itu strategi. Eh. Kalo gigi gitu juga gak sih. Strateginya. Sama. Suka kayak gitu gue juga. Tapi lu pulang gak? Iya. Waktunya saatnya pulang ya. Ini juga kita udah tersambung. Langsung. Karena kangen sama Ukasnya. Kita udah tersambung. Telepon sama Ukasnya. Wow. Wah. Udah tidur kan. Ukasnya. Emang iya. Kasya. Bukan. Kasya. Ah. 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 Mah jam berapa disana? Mama apa kabar? Mama Fanny Beauty. Mama Beauty yang selalu cantik. Mama Fanny Beauty. Iya. Ah. Mah jam berapa disana mah? Ini setengah empat pagi. Ya Allah. Dia udah pake maskara loh. Luar biasa sangat pagi. Di sana tuh dimana ini? Di Belanda. Di Belanda lah. Mama sudah di sana mama. Astaga kasih. Mama gimana mah akhirnya? Sekarang Ukasnya udah umur 16 bulan. 16 bulan. Mama kangen gak sih sama Ukasnya? Terus gimana ngeliat Zazkia akhirnya mah? Iya. Iya. Sujud syukur. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Dapat cucu dari anak pertama. Nah memang sangat diharapkan ya. Jadi kita doa-doa. Dari ujian-ujian tuh kan insya Allah. Abis ujian. Dalam keadaan dapat ujian tuh. Pastikan doa insya Allah di jamah sama Allah. Nah. Alhamdulillah. Ma. Alhamdulillah. Ma. I sayang. Miss you. Miss you. Miss you. Emang udah berapa lama gak ketemu? Berapa bulan ya ma? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Biasanya nih kalau seorang anak sudah mempunyai bayi. Terus tiba-tiba jadi inget dosa-dosa sama ibu. Asli. Banget. Ma Zazkia mau minta maaf lah kalau selama ini. Ayo. Ayo Zazkia bilang. Asli kecil itu inget. Mamak aku. Iya. Banyak dosanya nih aku sama ibu aku. Ayo minta maaf cepetan ngomong. Hai Kia. Ma. Iya sayang. Ma maafin Kia ya. Jarang angkat telepon dulu. Sekarang udah enggak. Dulu. Sekarang udah enggak. Ya gara-gara jalan sama lu. Astagfirullah. 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 Masya Allah, mantuk sayangan gue ini Ya ampun Gimana perasaan ke Wisnu nonton acara ini ya Engga, maksudnya sama Langsung netralisir Gimana Irwan, Ma? Irwan tuh Masya Allah Whatsappan sama Mama, Mama kalau ada sesuatu Atau apa, ngobrol, Whatsappan minta pendapat gitu Apalagi kalau usang rumah-rumah yaudah deh Itu minta sama Irwan, kalian promosi, Iwan Iya Iya, sama Irwan bagus jadi mandor, Ma Dan sama-sama aja, Raffi juga kan pakai desain interiornya Irwan ya Oh, Ma Berdapat mobil, bayangin gak? Nanti kita bahas tentang mobil itu ya Tapi Ma, Mama Kalau misalnya dalam waktu deket nih Irwan sama Kia, mau berupaya punya anak lagi, setuju gak, Ma? Waduh, setuju banget Woyyyyyy Bikin lagi tuh Dari Kia Hah? Dari Kia Allahu Akbar, Ma dari Kia Mama, 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 mantu Mama nih Mampu kebanggaan, Mama kata nanya Anaknya dari Kia atau dari yang mana? Gitu, Ma 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 Astagwajim Si Kulang gede nih, kayak Lukasya sih Hahaha Yang maju mamanya sendiri Ya, gue gak perlu apa-ngapain Pasukan priok gue banyak Ya, sekian Lukasya ke Belanda aja Tuh, kembang aja Berangkat Ma, aku gak mau, Ma Kalau ke Belanda, Ma Asik Kenapa lu ikutan sih? Ya, asik banget Asik di Belanda Asik di Belanda kan kita bisa Ini, enak di situ Maksudnya Adem Ada si asik Ada temen dia asik Ada si asik Si asik Girlang Asik itu Oke Mama, terima kasih ya Mudah-mudahan ketemuan lebih sering lagi dengan si Cinder Cinta Assalamualaikum Ma, kita pulang, kita kita telfonan Ma, maaf ya Udah digangguin subuh-subuh Nanti ada transferan, ada dari Irwan, dari Irwan Ma, dari Irwan Ya, Mas, Assalamualaikum 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 Iya, disana masih subuh ya Kalau gue live kan, langsung kan dia ngomong baik apa segalaan Kalau Raffi tuh langsung Mama Rita nanti ngomongin gini aja ya Mama Rita Oh di brief Di brief Oh di brief Mana gue kayak begitu Makanya Mama Rita juga kayak baca script gitu kan Oh tadi Raffi ngomong apa ya Mah, ungkapin mah Ungkapin mah apa yang terjadi sebenarnya mah Mungkin Bukan, ungkapin yang tadi Raffi bilang tuh mah Mungkin lah Oke, kita terhubung dengan Mama Rita Halo Mama Rita Halo Mama Rita Tuh, dia panik karena, karena belum brief Iya, iya Karena belum brief Engga, engga Bentar, ada ukasnya mau kita hadirkan Beneran? Aku cek dulu ya ukasnya ya Aku cek dulu ya Oke, sesaat lagi ya Engga, ukasnya karena dia mau pakai sepatu segini Oh, oke Bentar, sebentar gue cek dulu Masa enggak siapa pakai hotel Jangan lama-lama tetap disini di FBP Warrior Pagi Pagi Kasih Sampai Sampai Aaaaaaah Ih, untung bayi bungsu gue umurnya 2 tahun Kalau masih bayi juga Kan gue juga geng sih kali Gue juga pakai gituan ya Ih, kita mah gak pernah beli orang kita dikasih Dikasih Udah dikasih, nanti pas kita dikasih Kitanya ngeposting, makasih ya Tag kemana gitu Jadi itu 40 juta Berapa juta itu dikasih semua Kasih Beneran, gue dikasih Rayanza sama Rafathar itu selama 1 tahun Dari biaya persalinah Biaya baju Biaya semuanya tuh gue Alhamdulillah dikasih Pantesan pemasukan terus gak ada pengeluaran Posting makasih gitu Makasih Kalo gitu mau gue bikin anak lagi deh Gue juga mau bikin anak Ya tapi tren kali ini tuh gila ya Banyak bayi-bayi sultan seperti itu ya Kira-kira kan udah di videoin Udah gitu juga dapet iklan Kan dapet penghasilan juga tuh Buat bayinya atau buat orang tuanya sih? Orang tuanya Ya buat orang tuanya dulu Nanti kita ganti kalo dia udah gede gitu Iya Tapi gigi marah Tapi gigi marah Tapi gigi marah kalo misalnya uang Iya kalo gitu Simpen anaknya Ya elah ntar pake dulu aja Ntar aku ganti 2 kali lipat Nggak taro Gitu kalo dia Ini punya Rafathar Bukan punya kamu Terus lu nurut sama istri lo Ya gue bilang Nyebelin banget sih lu Tapi kalo kalian gimana? Sama Dia suka Ya udah gapapa pake dulu Ya marah-marah Gue tuh cukup pake Nyebelin banget Ada tapi akhirnya gue pindah-pindahin aja gue simpen Yang lucu uangnya Rafathar Kenapa? Jadi uangnya Rafathar pernah gue pake Waktu itu si Rafathar Gue lagi ngomong sama Gigi Ayang Udah lah ini kan Waktu itu uangnya gimana? Udah pake aja lu uangnya si Rafathar Itu Waktu itu 2M itu buat ituin rumah Buat rumah Serta Rafathar udah punya duit miliaran Punya dia kan kita simpenin dari kecil Terus si Rafathar di belakang denger Pa Papa itu kalo mau minyem uang ngomong sama yang punya doang Gue di belakang gue tuh Ya elah Tung ngomong Ya papa pinjem dulu ya Udah siapa Nanti papa ganti Yaudah Tapi kan gue selalu ngajarin kalo minyem uang selalu di Selalu harus ganti Iya Kenapa lama pak gantinya sebulan Sebulan kemudian ditanya Pa Uangnya udah dikembalikan belum? Ya itu polos Itu polosnya Rafathar aja Cuman kita udah ngajarin kalo minyem uang Jadi gue pernah minyem duitnya dia buat tahun rumah Rafathar udah punya tabungan berapa miliar sih Fi? Ah itu Gigi yang tau Nah berarti kalo ini Kia yang tau dong Ah Kia tau kan Ya Kasih berapa tabungannya Masya Allah Alhamdulillah Tapi berlian lu bukan dari tabungan Gak anak aja Dia pinjem dulu Pinjem dulu ya Ini dari hasil jualan butik Daskia Sungka Wih Iya ya Di Bintaro Baju banget loh Di Bintaro udah buka butiknya Keren 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 Terus berkembang bahkan Irwan saya juga kan punya itu sama Rafi ada kerja sama apa sih? Oh dia sekarang sebagai desain interior gue akuin bagus Bener lah lu desain interior Iya Eh lu kasih liat dong Desain kantor gue Lo ngobrol-ngobrol gue cari-cari Bener ya Ntar dibocorin ya Iya Lu pernah bocorin ga tempat lain? Baru sedikit Gue kasih lu buku kemarin Iya buku Bukunya lu tinggal Masa? Masa? Katanya kemarin katanya honornya itu Iya Lu dikasih mobil? Engga Atau itu mobil beneran hadiah aja? Engga lah Masa hadiah Masa cuma-cuma ya Itu biar semangat dia Biar cepet Jadinya Engga itu mah sekedar DP-nya Irwangsa DP-nya Kan mobilnya miliaran DP-nya aja segitu Bayangin kan? Katanya 5,7 miliar rupiah Ini ada tayangannya nih Ini ada tayangannya nih Wih Engga Gimana Wan sebenernya Wan? Ya udah Ya memang Gue kan disuruh Ngerjain kantornya Rans yang baru Di BSD Memang Kantornya itu besar banget Raja Memang besar gitu Terus Dia bilang yaudah Wan Lo kalo ini Buat Tanda ini dulu Agus Pengikat pengikat Ini kantor Iya Tuh ini Irwangsa yang bikin Mana ya kameranya Tuh Wih keren Keren tuh Jadi bukan interior aja ya Salah Hati-hati 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 Udah segitu aja Oh ini ada tuh Lihat nanti bagus Dalem-dalemnya tuh Kurang lebih tuh Dimiringin dong Udah Vivi Ga usah slice-an gue yang milu Kalo dia gak slice Tiba-tiba Ada foto yang lain Kan bingung gitu Mana live lagi Gak bisa di edit Oh keren tuh Bagus lah Irwangsa bagus ya Tapi uang mukanya aja Sampai miliaran rupiah Iya Jadi kan gue interior Tapi Raffi bilang Oh bisa gak ngerjain itu juga Fasad segala macem Blablabla Jadi bukan interior Jadi sampe Semuanya Semuanya Sampe bangunan-bangunannya Berarti arsitek itu mah udah ya 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 gue gak tau lah di apa yang penting Jadi lah Wan Udah gitu aja Tapi kan temenan udah lama Tapi ada bisnis gak takut Biasanya kan ada bisnis tuh Jadi bisa memperenggang pertemanan juga Dulu pernah kita sempet Amat siapa? Bukan bisnis Amat Raffi Terus? Yang kue juga Iya 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 Ada PH Tapi ya udah Ya gitu aja lah Ya gitu aja lah Hmm Kayak kalo berteman mah ntar kalo Kalo Cek cok dikit Tadi juga baik lagi gitu Kan kita juga Gue kan Ya gue kan bukan tipe yang suka Marah-marah Maksudnya ya udahlah Kalo misalnya yang ini ya Udah ntar juga ini lagi gitu Biasalah Iya Sama Mbak Im juga sama gitu Oh cek coknya mah biasa kan Temen sama dia Iya biasa aja Paling berargumen gitu-gitu doang Hmm Tapi kita gak pernah cek cok sih Gapernah Gua sama Irwan sih gak pernah cek cok Eh ini tuh ngobrolan bapak-bapak Ibu-ibu sama gua aja yuk Ngobrolan Tapi kalo ukasnya kan Termasuk bayi sultan itu Perbulan Apa sih yang harus disiapkan buat dia? Gaa sama aja kayak Kayaknya sama aja deh sama yang lainnya Ya kan kebutuhannya popok apa segala macem Bahkan popok juga Kita sering dikirimin juga Karena kita punya iklan Karena kita punya brand juga kan Gitu Oh jadi Alhamdulillah Maksudnya kayak Raffi tadi kan Sampai pelahiran Gratis semua Kita dari mulai program Juga semuanya free Nah Tapi Mau wakil ibu-ibu yang di rumah nih Biasanya kan kalo baju bayi itu Apalagi usia lagi pertumbuhannya Cepat banget Dipake paling sekali dua kali udah gak cukup lagi Iya Sementara baju yang gue liat tuh Bayi-bayi sultan itu Merak-merak itu branded banget gitu Iya Harganya juga jutaan Gua banyak di kasiile ole ole Sligh go bankanya kalo kaya gitu tuh Gua tuh gak pernah diajak Kalo dia sama dia belanja Banyak dikasile ole ole cuma mama Ngapaan masen bajunya beli mahal karena baju gue? Iya, tym.. Maka cuma 2 kali doang Udah gitu Sempit Hayır, tapi banyak banget dikasih Gua jarang siART Paling beli beberapa kali, sisanya tuh semuanya banyak dikasih Même.. Gitu Tapi dulu pas bayi dapet lungsuran dari Sirin gak? Baju-baju bayi Bajuan Gua dikasihin juga ama orang Menikah Yang namanya punya anak tuh rejekinya ada Kek gua deh Dari menikah sampe lunch then boleh endorse alhamdulillah Sampai titik ini Itu rejeki, bener rejeki. Itu ga usah takut, jadi buat yang lagi pada mau menikah, baru menikah, mau punya anak, baru punya anak, itu pasti rezekinya ada aja. Jadi ga usah pernah takut, yang penting niatnya kita tuh, bener-bener buat istri, buat keluarga, pasti dikasih aja jalan. Dan rejeki itu bukan dalam bentuk uang saja. Kebahagiaan, kesehatan itu rejeki juga, betul kan ya. Oke deh, rejeki juga kalau tiap pagi ngeliat kita di sini. Kita kembali saat-saat lagi, tetap di FYP. For Your Pagi. For Your Pagi 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 Eh, ada pertanyaan dari netizen, siap ga pun jawab? Siap-siap jawab ya? Engga, ini harus jawab. Kalo ga jawab, honor kurang 500 ribu ya? Ini ada pertanyaan dari netizen. Siap ya, pertanyaannya adalah Wah, kalo nanti kacah sama Rayanza hangout bareng, kira-kira yang bayarin makan siapa? Yang bayarin makan? Yang bayarin makan? Rans. Rans. Mereka tidak akan bayar. Tapi mereka akan IG story, makasih ya restoran ini. Oh, sama kak. Sama kaya papanya. Cari makan gitu, cari makan yang kira-kira udah mau. Iya, iya kan kak kesini kak bantuin promo kak. Oke, gitu kan. Di didik sejak dini ya. Abun ya. Cowok-cowok gratisan. Cowok-cowok gratis. Ada lagi pertanyaan beri lagi. Kak ada tips biar ga bosen sama pasangan? Kayaknya Raffi nih harus jawab. Gak, jangan. Saya nanti panggung kasih aja. Raffi tuh kalo gua ketemu sama Raffi sama Gigi tuh dicium terus giginya tuh. Depan orang. Bikin terinspirasi ya. Bukan lah. Depan orang, ga ada orang. Kita peluk dan cium dia terus. Karena apa? Karena ada merasa bersalah. Sayang mah. Baru gua mau ngomong, Pan. Udah declare. Eh tapi kalian berdua pernah ada rasa bosen ga? Engga. Engga sih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nya. Irwan. Ujian kepediaan dulu ya. Kayak gue. Gue engga. Gue engga. Gue engga tau Irwannya. Engga sih Alhamdulillah. Ya beneran. Eh tapi kalo cowok kan ngeliat cewek ya wajar dong. Kalo kayak gini. 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 Gua emang lagi. Gua emang lagi. Gua emang lagi. Gua emang lagi. Jangan samain sama lu ya. Jadi kamu ada kepikiran. Ya bu. Bukan. Oh iya. Gini. Gini. Gaksudnya kalo cowok ke cewek kan ya ngeliat. Kamu salting ya. Kamu ga jujur kali ini. Nah. Goyang goyang. Kamu goyang goyang. Bibir kamu yang di ujung geter-geter. Kamu panas sayangnya. Tapi bener. Lu pernah bosen sama Kia. Gak gak tau. Secantik ini. Masya Allah. Mana cantik. Hahaha. Kan salah tingkah dia. Iya dia salting kan. Kayak waktu ketemu Aceh dia salting. Waaaah. 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 Pernah. 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 Pernah kan main ke rumah. Terus. Pas lagi diajak ke rumah. Terus. 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 Pas lagi duit. Kakaknya dia langsung flashback gitu loh. Oh my god. Iya. Nih abis ini gue masuk gosip nih. Sumpah. Tapi ngeliat itu semua. Kia lu biasa aja. Biasa aja. Sebenernya. Ya gak. Karena udah. Gimana ya. Dulu awal-awal gue cemburu banget. Hahaha. Hahaha. Nih ayah kalemin. Jadi dia belum bisa dipercaya. Kalo dulu. Kalo sekarang kan. Insya Allah gue percaya. Pokoknya kalo aku udah keluar rumah. Gue udah serahkan semua yang sama Allah. Jadi. Udah biasa aja. Dan dia ke gue juga. Masya Allah. Jadi. Apa yang perlu gue pikirin gitu kan. Kalo dulu beda sama sekarang. Beda. Banggut. Kalo dulu kan gue. Gue. Gurunya Rafi. Kayak Rafi pulang aja udah. Alhamdulillah. Gitu loh. Hahaha. 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 So polos banget. Hahaha. Hahaha. Eh. Lu pernah ngalamin gitu gak? Enggalah. Hahaha. Kalo buat gue. Bosen itu manusiawi. Tapi saat kita bosen. Gue langsung mengalihkan ke yang lain. Nah. Maksudnya. Maksudnya. Sayang. Ayo kita naik motor. Sayang. Ayo kita makan. Kira gue ke yang lain lagi. Habis-habis diberasinya. Diberasinya abis. Ya. Padahal ada tulisan tuh. Irwan katanya nyiptain lagu buat Aca. Yang mana sih. Itu yang disuruh. Yang disuruh gue nyanyiin. Mas kan cuplen buat Aca. Udah abis sekali. Ya Allah. Udah udah. Udah udah. Kita sambut. Ini dia. Aca. Udah abis langsungnya. Soalnya kita lagi di FNPG Warrior Pagi. Thank you loh. Thank you loh. Thank you loh.